Kawan-kawan, selamat datang di malam yang kalau doa konon mustajabah. Malam yang baik, malam dimana kita bisa berinteraksi langsung dengan orang-orang istimewa. Walaupun saya akan memulai percakapan dengan Pak Dirman selama sekitar 15-20 menit, tapi saya tidak ingin memiliki konversasi, saya ingin semua dari Anda memiliki part. Jadi jangan sungkan, gunakan kolom chat kalau Anda masih belum merasa nyaman. Tapi saya yakin dengan hadirnya para guru-guru di sini malam ini akan seru. Pak Willy, selamat datang. Beliau, kalau Anda tahu videonya salah satu yang paling banyak ditonton, video limitless. Jadi beliau punya peran besar dalam kami mendapatkan monetization dari YouTube. Terima kasih Pak Willy. Dan itu kalau beliau broadcast di Unilever dan diwajibkan, kami lebih kaya lagi Pak. Alhamdulillah, ini bukan permintaan, ini dorongan. Berikutnya ada kawan-kawan lain, selamat bergabung. Malam ini istimewa sekali, karena kita kehadiran Pak Sudirman Said. Kalau Anda tidak mengenai dia, terlalu buruk. Karena Anda harus mengenai dia. Kenapa? Karena rekam jejaknya baik yang tampak, atau yang lebih seru lagi yang tidak tampak, itu dasyat. Dan kita bisa belajar so much. Obrolannya kalau buat Pak Sudirman yang enteng-enteng aja lah. Soal honesty and integrity. Dan ini perkara yang saya tulis di ajakan malam ini pelik. Kenapa? Karena kita berbicara tentangnya, tapi kita tidak melihatnya berlaku. Jadi memang antara yang diharapkan, yang diomongkan dengan yang terjadi itu agak beda. Jadi kita undang Pak Sudirman untuk ngobrol-ngobrol malam ini. Pak Sudirman, karena ini pertama kali loh Pak, mantan menteri itu ada di ruang ini. Jadi pertanyaan pertama saya, tentunya yang ringan-ringan aja gitu Pak. Rasanya dari menteri terus nggak jadi menteri itu gimana Pak? Kalau boleh tahu. Apakah itu merasa apa-apa? Itu posisi yang paling prestisius di Republik ini katanya. Dan waktu Bapak kepilih, hanya untuk berjalan-jalan, Saya sangat gembira, saya sangat ekstetik. Dan apalagi dengar cerita soal baju yang belum siap dan segala macam gitu. Pengen dengar aja sih. Karena cerita itu sendiri adalah cerita untuk saya adalah cerita bahwa benar-benar dan integritas gitu. Pengen dengar dong Pak. Mungkin yang pertama bagaimana harus hanya jadi menteri terus menjadi kembali orang biasa. Personalnya saya happy sekali, relief ya. Feel lega begitu karena sebetulnya kalau kita fokus pada personal life kan kepinginnya ya beban biasa-biasa aja lah gitu ya. Dan menjadi menteri itu adalah amanah gitu. Jadi ketika diambil amanah itu, ya sudah tanggung jawabnya jadi berkurang. Being ministry itu adalah satu public obligation kan. Dan obligasi itu, jadi bukan dilihat sebagai glory atau anugerah atau apa ya, kehormatan itu saja karena itu memang pekerjaan yang terhormat. Kalau dikerjakan dengan baik gitu ya. Nah saya ingin cerita sedikit. Pada waktu saya diberitahu, saya dipanggil presiden. Anak saya di Bandung, SMP, dan saya bilang, Dek, ini yang bungsu, namanya Iqbal. Dek, aku dipanggil nih katanya. Bagaimana kalau kemungkinan itu. Waktu itu kan lagi ramai bikin kabinet kan. Jadi, well katanya dia berhasil cukup baik. Dia bilang, if this is a country call, then you cannot refuse katanya. Tidak bisa nolak. Tapi kan aku juga lagi ngurusin kalian-kalian gitu. Kan belum selesai. Kan kami sudah ada yang urus gitu. Kalau pekerjaan umum di banyak impact kan, bagus juga. Mind while kami-kami ini bisa lah ngurus. Sudah pada gede sebagian gitu. Satu itu. Tetapi anak ini ketika saya berhenti pada tanggal 26 Juli 2016, dia yang pertama kirim komentar di WA Grup Keluarga. Dia bilang, thanks God katanya. Alhamdulillah. You back as human again katanya. Bapaknya balik sebagai manusia biasa. Dia bersyukur. Dan menurutku itulah suasana alhamdulillah keluarga kami. Jadi, betul-betul sangat relif, sangat nyaman saja gitu. Dan sudah 5 tahun kita menjadi orang biasa saja. Dan masih begini-begini saja temannya orang baik. Kayak Mas Rene, Mas Dwi. Masya Allah. Bapak sih, pas sudah tidak menjabat, biasa saja ya. Yang nggak biasa-biasa, justru yang mendengar gitu ya. Dan kami seperti, oh my God. Gitu, you were there, we felt good, you're not there, we felt uncertain. Tapi, just to highlight sedikit Pak Dirman. Jadi, ini juga mengagetkan buat Pak Dirman ya. Pak Dirman nggak ngirim CV gitu, atau sekarang kan biasanya kalau udah musim pansel gitu ya. Terus ada titipan gitu. Ya kan sejak berapa lama kan proses politik itu memberi satu perspektif yang berkampanye, yang bersama partai, yang tim sukses kan, yang wajar lah itu mengisi kabinet gitu. Nah, saya kan sedang, betul-betul sedang asik-asik di Pindad ya pada waktu itu. Betul-betul saya menikmati karena, ya, reform Pindad segala macam, terus saya nggak tahu saya pernah cerita ke Mas Rene enggak. Yang pertama kali yang memberitahu kemungkinan itu adalah seorang berbira, seorang jenderal Pindad 3, sahabat lah. Karena beliau yang mengusulkan saya ke Pindad, jadi beliau memberitahu sambil bercerita, Pak Dirman, ini kemungkinan ada amanah baru gitu-gitu ya. Nah, saya karena saking tidak ngehnya, saya mengira beliau sedang bercerita bahwa beliau itu masuk ke kabinet. Jadi saya bilang, wah selamat Pak. Oh, bukan saya gitu. Polos, polos Pak Dirman. Tapi terus nggak ini, nggak apa namanya, juga tiba-tiba akhirnya kan saya nyelimur bercerita, ya Pak, kami di Pindad ini sedang luar biasa sibuknya, kita ketiga sama dengan Afrika Selatan, dengan ini, dengan itu. Jadi orang itu akhirnya memutus pembicaraan itu sambil mengatakan, ya Pak, tapi itu mesti ditinggal. Loh, kenapa ditinggal Pak? Pak Dirman akan dapat tugas lain, gitu ya. Nah, di situ saya ngerti bahwa, oh, ada kemungkinan. Saya bilang, astagfirullah ini cobaan apa, gitu. Karena, saya tahu, ini adalah pekerjaan yang sangat buruk, ya. Dan karena itu saya bilang, ya astagfirullah, gitu ya. Terus, tidak, kemudian Pak Jekka telepon. Pak Jekka telepon. Saya harus quote kata-kata beliau di rumah, oh, gini. Saya tidak punya nomornya Pak Jekka, walaupun lama sekali hubungan, sehingga ada tiga miss call. Tapi karena telepon lagi, saya angkat akhirnya. Terus... Yudin, kita ngomorin Pak Jekka, maaf Pak Dirman. Eh, Nirman. Yusuf Kala ini katanya. Yusuf Kala. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf. Terus, Nirman ini, ada kemungkinan Anda dipanggil presiden sore ini. Tadi malam, kami rapat sampai larut, jam 12 malam. Ini kita betul-betul memutuskan, karena sektor SDM ini sulit dan banyak godaan, maka kita memutuskan memilih orang jujur. Itu persis kata-katanya Pak Jekka. Jadi, kemudian beliau mengatakan, Anda siap-siap. Saya bilang, ya Allah, ini apa ya. Saya diem lama dan tidak merespon Pak Jekka. Pak, ini mudah-mudahan cobaan yang bisa saya gendong dan izinkan saya baca-baca lagi, belajar lagi lah. Karena sudah lama meninggalkan sektor energi. Ya, ya, belajar lagi. Dan kemudian kira-kira seperempat jam kemudian, asistennya Pak Jokowi telpon. Ditunggu di sana, jam 2.30. Waktu itu jam 9 pagi. Terus saya jalan lah dengan, saya harapkan kan bisa membeli pulang ke rumah dari Bandung, kemudian ganti-ganti lah. Eh, setengah jam lagi telpon, bisa sekarang nggak? Waduh, nggak bisa, masih di jalan. Jadi udah, langsung aja. Jadi saya pakai jeans, pakai sendal, terus pakai baju yang tidak proper lah. Itulah pertemuan saya dengan Pak Jokowi. Apa kali pertama ya Pak? Pertama kali itu ya? Pertama kali, ambil tangannya. Pertama kali pertama, tatap muka, dan pertama kali ada dalam satu ruangan. Gitu Mas, cerita lucu-lucu, tapi... Yang saya ingin highlight tadi Pak Dirman, ucapan Pak Jokowi ya, bukan bermaksud mengecilkan Pak Dirman, tapi bukan soal kepinteran, bahkan, tapi yang lebih utama kejujuran. Dan tadi disampaikan, dan obrolan kita malam ini spesifik tentang itu. Buat mereka yang nggak banyak alasan untuk bohong, jujur tuh mudah. Tapi buat bapak-bapak yang saya lihat disini yang sangat saya hormati, WING juga adalah contoh lain, cerita integritas dan honesti. Ada Pak Willy ya, berhadapan setiap hari. Creating, untuk menjadi seperti itu Pak Dirman, saya ini asumsi ya Pak ya, karena saya nggak pernah ngerasain jadi Menteri gitu ya, tapi di birokrasi punya lah, sekarang pengalaman sedikit gara-gara Pak Dwi itu ya, jadi sekarang mulai bersentuhan ya. Dan ada bapak-bapak dari BP BUMD, salam, ada bapak-bapak dari BPSDM, bos-bos saya itu, Pak Agus, Pak Kabar gitu ya. Jadi, saya cuma membayarkan, saya nggak bilang, semua orang itu buruk, tapi itu bukan desain untuk menjadi lugas, untuk menjadi apa adanya. Tapi Pak Dirman, mempertahankan dan memilih untuk mempertahankan itu, bahkan dengan resiko kehilangan kursi, atau apapun itu gitu ya. Saya banyak asumsi disini. Ada pikiran tentang itu Pak Dirman? apa, semakin tinggi itu semakin susah menjadi jujur dan berintegritas, atau gimana sih? Karena Anda membuatnya. Saya minta maaf untuk mengatakan ini, tapi Anda membuatnya sangat mudah. Dan saya tahu itu tidak. Terus terang ketika Pak Jekah menyebutkan kata tadi, saya lihat juga bahwa yang dibutuhkan itu, karena pintar itu kan relatif-relatif saja kan. Tapi menurut saya sih, trust kepada kejujuran itu sesuatu yang mutlak. Jadi, tidak ada orang agak jujur atau sangat jujur, itu enggak ada. Adanya jujur atau enggak. Di dalam putih ya Pak? Terus kenapa itu menjadi sesuatu yang harus kita jaga ya? Atau bagaimana menjaga itu selama ini sih? Terus terang saja, Mas Dewi ini teman saya dari Ajuna Buntang, dari auditor BPKP. Pak Dewi was my team member ya, di awal-awal pekerjaannya. Pak, tuaan mana? Boleh tahu tuaan mana enggak Pak? Kalau lihat rambutnya tua dia lah. Tua dia ya. Kelihatannya juga begitu sih Pak. Ini cuma memastikan dengan konfirmasi yang pasti. Saya belum pakai smir loh ya. Pak Dewi boleh menyanggah kalau mau Pak, silahkan. Pak Dewi dua tahun di bawah saya kuliahnya, tapi dia adalah team member. Dan saya kira dari situ ya mulanya, dari awal-awal itu katanya karakter itu kan dibuat pada waktu the first steps dari perjalanan hidup kita. Jadi di BPKP kita diajarin begitu, kemudian kebetulan saya juga ngurus organisasi mahasiswa, SX, Tua Senat, gila macam. Bersama Dewi lagi tuh, bikin majalah kampus dan sebagainya. Jadi itu dengan siapa kita bersama juga membangun. Sampai beberapa tugasan sangat fenomenal misalnya, di Aceh itu kan bersama Pak Kundoro. Pak Kundoro orang yang sangat profesional, sangat lempeng gitu. Dengan tekanan segala macam. Nah kan katanya begini, culture values itu akan membuat kita makin konfiden dengan pilihan kita. Kalau pilihan kita mencuri kemudian selamat terus, maka kita akan makin konfiden mencuri itu. Jadi kalau pilihan kita adalah ya bekerja sebaik-baiknya, jaga trust, kejujuran segala macam, terus kita selamat sampai pada titik tertentu, dan itu is the value yang kita yakini dan dijaga terus. Jadi ketika sampai kepada level itu, itulah yang kita bawa. Nah, mengapa saya sebut relief ketika Pak JK ngomong itu? Sebab, teman-teman semua tahu, pada tahun 2015 atau 2014 ya, itu kementerian SDM itu identik dengan persoalan yang tidak membanggakan. Atau kalau gue itu memalukan. Minister was in jail gitu, segjennya juga masuk. Coba, dua lapis pertama-tama itu masuk. Dirjennya juga bermasalah. Menteri, Dirjen, beberapa pejabat kesoalan dua dan satu, kemudian Kepala SKK Migas, seminggu sebelum mantu, ditangkap oleh KPK. Sampai-sampai Ketua Komisi 7 ya, Komisi Energi, itu juga ditangkap dan dengan prihatin kita mengatakan yang bersangkutan sampai harus wafat ketika dalam, di penjara. Jadi reputasi itu luar biasa buruk dan karena itu wajar kalau yang tidak masuk adalah kriteria orang yang terpercaya dan that is expected to be making difference. Gitu, Mas. Seberapa susah, seberapa gampang. Menurut saya sih, Mas Satu tadi, proses tumbuh kita bagaimana kalau itu menjadi kebiasaan, ya enteng-enteng aja. Apakah pertama kali mendapat tekanan untuk berhenti atau berhenti bekerja karena geduduran? Enggak juga. Sering, sering sekali. Di Aceh itu bukan medan yang gampang waktu rekonstruksi sudah tsunami, keadaan masih perang, belum damai. Kita berhadapan dengan segala macam kepentingan yang kadang-kadang juga dengan kekerasan. Tapi yaudah kita repi dengan tadi satu jalan hati kita, yang kedua surrounding kita itu siapa-siapa juga. Dan itu sangat membantu dalam menjaga. Gitu, Mas. Speechless, Pak. Jadi dari langkah awal ya. Dan kemudian kita lebih percaya dalam melangkah setelah langkah awal itu. banyak banget pertanyaan. Tapi, apa pikiran dan komentar terkait dengan mempertahankan the two most important itu tadi, trust, terus integrity, di tengah lingkungan yang saya yakin juga. Kan banyak orang ya akhirnya yang disalahkan lingkungannya gitu ya. Karena semuanya gitu, Pak. Semuanya melakukannya, Pak. Jadi, kenapa saya tidak melakukannya, Pak? Itu hal gimana, Pak? Tiga minggu setelah saya Menteri, saya didatengi beberapa teman dari DPR. Kudulan memang sudah kenal lama. Mereka, dua orang mengatakan ketemu pertama kali bahasa basi kita ingin Anda terus di sana. Kami bangga punya teman di sana gitu ya. Pertemuan kedua mulai mengatakan apa yang bisa dibantu dari DPR. Sampai akhirnya ketiga sudah mulai ngomong kasih kami tugas. Saya akan safeguard Anda. Saya akan jagain Anda. Bagaimana caranya gitu. Subhanu. Saya tanya bagaimana caranya. Ya, Mas, ini kan politik. Jadi, jangan terlalu lurus lah. Serius, Pak? Jangan terlalu lurus. Jangan terlalu lurus. Terus, apa urusannya ya. Kan itu perlu sana, perlu sini, ongkos, apa segala macam. Kasih tahu kita berapa yang dibutuhkan dan kita akan membereskan. Sampai ditawarkan untuk berkomunikasi dengan keluarga besarnya memberi tugas saya gitu ya. Saya bilang, saya minister yang diapoint oleh presiden. Pertanyaan saya adalah presiden. Saya punya bisnis dengan presiden. Bukan keluarga presiden. Jadi, kalau mau bantu saya, ya bantuin saya bekerja gitu. Ya, tapi kan nanti kan ada ini, ada itu. Jadi, pokoknya kasih tahu saya, saya yang kira-kira tunjuk, saya yang ngumpulin duit lah kira-kira-kira. Saya bilang gini, Mas, terima kasih dan gini ya, saya itu sampai ke sini, sampai ke posisi ini, dari kampung, anak orang miskin gitu, karena sekolahnya diungkosin negara dan katanya karena saya jujur gitu. Saya tidak bilang karena saya berprestasi. Nah, saya kepengen satu hari saya kembali ke kelas mengajar. Karena saya terus mengajarkan masyarakat ini saya juga tahu. Nah, kalau saya buang yang tadi, yang Anda bilang jangan terlalu jujur, saya buang kejujuran itu. Saya kembali ke base camp saya bawa apa karena modal satu-satunya itu kok. Jadi, dalam hal itu sih enggak lah. Maksudnya, saya faham betul pekerjaan ini akan banyak sekali urusan. Karena tadi, Pak Jika sendiri yang sudah berpengalaman mengatakan sektor ini sulit dan banyak godaan kan. banget. Jadi, saya bilang, gak lah. Terus, akhirnya, dua orang ini mengancam. Setengah mengancam. Well, artinya, gini ya, mas saya, coba lihat itu KPK. Sekuat itu, itu sedang dihancurkan. Itu lima tahun lalu, Pak. Jadi, ini anhasilnya kira-kira yang sekarang sedang bekerja juga. ketika dia mulai menyebut bahwa KPK hancur segala macam, saya tunjuk mukanya. Bos, stop talking. Anda boleh mengatakan KPK dihancurkan, tapi satu hari akan muncul lagi pahlawan untuk menyelamatkan Indonesia. Jadi, kita berbeda. Kita berbeda. Pandangan. Saya terima kasih diberi perhatian, tapi, jika Anda ingin to help me, bantu saya dengan tugas-tugas saya ketika saya di DPR. Tapi, kalau urusannya adalah tadi, mungkin kita beda. Dan kita berteman saja, nggak usah ada kata-kata saling membantu. Itu, kalau tadi ditanya, apakah sulit menjaga itu? Ya, ada seninya, tapi, kembali, sebenarnya home base kita di mana? Saya ingat Pasarwono bilang gini, tahun 90-an di Washington. Kalau Anda melihat politik sebagai karir, maka Anda akan gendoli itu dengan serta segala macam cara. Tapi, kalau Anda melihat politik sebagai servis, ya sudah, apabila negara-negara menyebut untuk servis, Anda servis. Tapi, kalau negara-negara mengatakan, berhenti servis, karena saya tidak suka Anda. Kemudian negara-negara tidak di servis saya. Jadi, itu yang mental model itu yang terus kita jaga. saya pikir mental, intelektual, saya tetap mengembangkan dan energi, karena saya tidak merasa kehilangan apapun. Malah, malah saya merasa, oke, kalau memang kualitas servis yang kita berikan tidak pas dengan apa yang kalian tutupkan, kita layani Mas Renai aja sama Mas Dwi. Oke, maaf, saya mindful sekali, kawan-kawan sudah banyak sekali yang ingin mengajukan pertanyaan langsung. one final follow-through question dari saya, kawan-kawan Pak, kalau tidak tahu, Pak SS ini, Pak Dirman ini juga terlibat aktif dalam pembentukan KPK dulu bersama Pak Eri, beliau yang mendesain dan menjadikan KPK seperti KPK waktu itu, yang sekarang kita juga sama-sama tahu kondisinya seperti apa. Jadi butuh banyak kepedulian, dukungan, dan suara dari kita semua. Ada satu video yang menarik sekali berisikan dari kesaksian 17 orang-orang itu yang menurut saya, nanti akan saya kirim YouTube-nya supaya teman-teman yang nggak paham bisa lihat di sana. Bisa nilai sendiri, menakar sendiri. pertanyaan saya sebelum saya memberikan ini kepada semua orang yang ingin bertanya, sejalan dengan yang diajukan oleh Aris, karena itu pertanyaan yang valid. Aris bertanya, setelah tidak menjadi Menteri, diri shuffle, terus Bapak mencalonkan diri jadi calon Gubernur Jawa Tengah. Apa sih yang mendasari itu, Pak? Mungkin Anda bisa berbagi beberapa pikiran dan idea, kenapa kok kemudian menjalankan diri itu? Pak Derman. Ini orang ke-23 yang bertanya semacam ini. Terima kasih link-nya aja, Pak. Nanti jawabannya kalau gitu. Tuh, Ries. Anda tidak unik, oke. Pada waktu saya di wawancara Mas Budi Man Tanulit Joh di Youtube-nya, saya juga beritanya, Anda kan begini kok masuk ke politik-politik tanya bagaimana gitu. Saya bilang, nomor satu, once you are in the minister post, then actually you are already taking role as a political official, pejabat politik ya, itu perang politikal. Kemudian yang kedua juga, kalau di belakang kan sebetulnya what I do it, what I do it dengan Pindad, dengan Pertamina, tentu ada pekerjaan swasta untuk nyari nafkah, kemudian biasanya, biasanya kalau saya ke swasta itu utangnya udah banyak, saya ke swasta lah, nyari-nyari duit, bayar-bayar utang, balik lagi ke public service. Jadi itu kan sebetulnya service, public service. Jadi saya bilang, ya sudah, kalau gitu teman-teman di Jawa Tengah mengatakan ini kosong, Mas Ganggarnya terancam masuk KPK gitu ya, waktu itu ya. Kemudian di Jawa Tengah itu Mas, dari 35 kabupaten kota, 21 kepala daerahnya masuk penjara. Excuse me, berapa Pak? Jadi gantian, dari 35 kabupaten kota, 21 kepala daerahnya masuk penjara. Gila. Wakti wali kota, wakil bupati. Gila, gila. Jadi Jawa Tengah waktu itu lagi dilanda, apa ya, kok begini. Jadi ketika ada katanya orang atau tokoh anti korupsi masuk, mereka welcome gitu. Dan partai-partai juga tidak punya talon. Jadi, saya enteng aja, yaudah silahkan, tapi saya gak punya uang, dan saya bukan orang partai, silahkan diurus gitu ya. Kawan-kawan ngurus lah, kawan-kawan nyari yuran, nyari uang, segala macam. Dan mencengangkan, karena saya mulai dengan 0,7% ketika masuk, dalam waktu singkat, terus gitu ya, end up dengan 42%. jadi alasannya karena saya merasa atau saya diundang untuk melanjutkan public service, seserahannya itu. Dan kembali, saya bilang, kampanye itu, saya sering disebut, kamu naif, kamu gak cocok jadi politisi gitu, ya sudah gak apa-apa. Tapi saya bilang, kampanye politik itu harusnya ingin mengatakan berlomba memberikan yang terbaik, bukan saling membantai gitu. Jadi kalau saya menawarkan ABCD, kemudian rakyat belum memilih, memilihnya yang lain, dan kembali, you don't deserve my service. Itu saja. Jadi dengan itu saya selesai dan kebetulan meneruskan ke Pilpres kan. Orang juga bertanya itu mas, kan situ sudah jadi menteri diberhentikan, kemudian nyagu kalah, ikut lagi gitu. Cari penyakit ya Pak, cari komplikasi gitu. Nah saya bilang sama Mas Budiman, Mas kalau itu moral obligation, maksudnya bagaimana? Pada waktu saya kampanye, dicecer oleh penyiar TV, nanti Pilpres membela siapa? Saya bilang, saya membela yang sekarang mendukung saya. Jadi ketika partenya Pak Prabowo maju jadi Pilpres, saya harus menunaikan jadi saya kan, saya bantulah Pak Prabowo. Di samping memang pada waktu itu ya kepingin ada perubahan, jadi saya ngeblok atau mencari yang diharapkan ada perubahan. Secara itu dan setelah selesai, kan beliau nya masuk ke pemerintahan nyebrang ya. Saya kasih setiap teman di koran bahwa saya berharap yang kala itu tetap di luar membantu pemerintah yang sedang berkuasa untuk menjadi pengontrol. supaya ada keseimbangan. Karena yang saya bilang pemilu itu yang menang sebaiknya pemerintah, yang kalah sebaiknya di luar untuk nanti ganti. Check and balance. Banyak sekali teman-teman datang ke rumah. Dimarahin gak bikin komentar gitu. Aku inilah tetap datangi beliau dan saya minta maaf harus menyampaikan begitu Pak karena ini adalah pemerintah publik bukan saya harus mengatakan begitu. Mungkin soal kubunuh dan sebagainya. Yang saya bahagia kan kira-kira gini nih. Saya milih apapun mau masuk mau keluar mau diberhentikan mau kalah ya tetap aja Pak Dwi jadi teman Mas Rene jadi teman Mas Sahala jadi teman teman-teman ada ucok sikap dan ada ucok itu energi juga sumber energi yang insya Allah terus menjaga kita sama lain. Kita selalu senang ketika kita kenapa Pak Dirman? Ya ya begitulah kira-kira saya sebut sebagai teman-teman ini sumber energi yang terus menjaga spirit bersama-sama. Masya Allah dan sama Pak kita mendapatkan energi dari Anda. Saya ingin sekali sebelum saya memberikan kesempatan Pak Andreas masih ada Pak Andreas Hasim pertanyaannya bagus soalnya ada ucok di sini dia saksi hidup jadi juga bisa mengomentari soal bagaimana mengubah organisasi jadi berintegritas di tengah organisasi yang terkerekernya buruk. Saya yakin beliau tidak mengomentari organisasi tempat beliau berasal karena banyak orang keren di situ kita pernah undang salah satunya namanya Pak Indra Udayo Pak Andreas ini dari BRI salah satu yang terbesar Pak Andreas bank yang ada dimana-mana bank rakyat sejatinya emang rakyat Indonesia banget apakah ada apa ada yang bisa dilakukan karena biasanya sebelum kita mengubah tapi malah justru kita tersingkir dari organisasi ini bukan curhat kan Mas Andreas Mas Andreas ini ngurusin orang Pak di BRI kenapa sengaja saya colek Ucok tadi karena saya ingat banget cerita Ucok dimana tidak pernah ada sejarahnya seorang menteri gimana Cok lo kayaknya lebih pas karena lo ada di situ lo waktu itu bantuin Pak SS cerita dong cerita ini supaya menunjukkan highlight kulturnya bahwa peran leader itu numero uno penting banget kejadian yang mana yang itu yang lo dipanggil terus makanya gue yang cerita jadinya yang Pak SS ada di sana ya saya sih waktu itu bantu beberapa kali Pak SS ada sebuah sesi dan saya pikir menarik waktu itu apa ya Pak SS ngomong ke saya Cok saya gimana ini waktu itu rapat koordinasi lalu ada eselon 1 eselon 2 begitu ya dan Pak SS mengatakan ini gimana caranya karena saya perlu membawa komunikasi yang terbuka dengan mereka gitu ya sementara biar gimana pun di posisi kementerian jarak kuasa itu tinggi saya butuh dapat informasi yang terbuka karena dari situ saya mengambilkan keputusan gimana caranya lalu saya dan beberapa teman waktu itu mikir agar kami mulai dengan sebuah ide Pak kita main game kita main Simon Says semua main yang salah hukumannya jongkok kalau Bapak salah Bapak jongkok gitu terus kita main game Pak SS salah dan jongkok gitu ya karena hukumannya jongkok gitu ya di kementerian seorang menteri jongkok jauh gitu semua kelihatan itu cengar cengir aja gitu loh tetapi disitu secara psikologis membuat orang gitu melihat bahwa hey our leader basically gak berusaha tampil untuk sempurna gitu ya dan beliau hadir sebagai manusia dan itu ngebangun saya sih melihat setelah itu di meeting- meeting koordinasi berikutnya gitu ya lebih cair menjadi lebih cair gitu dan kami selalu waktu itu bikin setting ruangannya itu usip gitu ya dan saya juga saya juga saya pikir juga Pak SS emang pinter gitu cari kursinya tuh gak yang di center of tension tapi slightly off center tapi orang tau bahwa ada menteri disitu gitu dimana pada meeting- meeting pertama itu kan dibikin tiga lapis itu yang lapis paling dalam itu hanya eselon satu yang berani masuk pada meeting kedua ketiga eselon dua itu udah berani duduk sebelah menteri berarti kan kecerahan itu sudah terbangun dan saya pikir leader hadir disitu mulai ngebangun komunikasi dan present di depan bahwa apa yang lain saya pikir itu yang membuat sebuah anur komunikasi bisa berjalan dan dia mencontohkan gitu bikin meeting bukan di hotel yang mewah di pustiklat gitu dan ikut nginep di pustiklatnya gitu dan waktu saya turun gitu ke lobby gitu ya saya inget banget tuh pegawai yang bagi-bagi kunci itu bilang mas saya 20 tahun kerja sini ini baru pertama kali menteri nginep lagi pak bukan sekedar datang serius iya pak terakhirnya menteri cuma datang meeting dua jam ini nginep terakhirnya pustiklatnya bagus maksudnya ya waktu yang bintang tiga jadi bukan bukan yang cuman memang gak pernah ditinggali lah apalagi pejabat lah kira-kira pustiklatnya bagus decent untuk ya bagus lah mas Andreas jawab gak tuh mas sebenernya tanpa tanpa harus banyak kata-kata udah dicerminkan sih jadi potret leader emang punya pengaruh besar sekali mungkin pak Andreas mau ada pertanyaan susulan ya cuma yang jadi kadang-kadang kan kita sudah berusaha terus tiba-tiba kayak Pak Dirman ini tiba-tiba di-cut gitu kan sebelum semuanya sudah selesai gitu pekerjaannya nah ini kadang-kadang jadi dilema juga ya gimana itu supaya keselnya kan Pak Andreas Pak Dirman itu tidak melihat penuntasan dia disitu sebagai selamanya jadi yang penting selama saya disitu saya kerjakan saya gak dapet kesempatan ya rugi elu gimana Pak Dirman any thoughts and comments saya kebetulan Mas Tandridas mendalami secara akademik soal teknologi change management segala macamnya dan behavior saya juga banyak mendengar dari Mas Ucok juga ya dan tadi cerita Ucok itu cerita jongkok itu kan mainan standarnya Ucok sebetulnya kan tapi that was icebreaker ya pembuka mata bahwa eh bisa kok Tandridas tetap bisa jalan malah nah terhadap komen tadi bagaimana kalau ternyata kalau di tengah jalan di cut Mas Tandridas saya saya gak tahu Ucok sudah disitu saya bilang pada rapat-rapat pertama itu rapim pertama lah grup besar bahwa Pak Dirjen Pak Direktur Pak Sekjen Pak Irjen saya ini disebut sebagai political appointee pejabat yang ditunjuk secara politik artinya apa ya terserah yang punya apa namanya kekuasaan politik itu I may go next week next month 3 bulan 6 bulan namanya kan head prorogatif jadi saya adalah temporary factor you are the permanent factor gitu wow dan saya selalu menjadi kebiasaan ketika saya belum sampai kepada level kementerian kalau saya duduk di satu tempat itu saya dalam 6 bulan suka look around siapa nih kalau saya check out siapa gantinya check out kan tidak harus buruk kan bisa dipromosikan bisa digeser bisa ya diberhentikan kadang-kadang tapi saya baru sekali diberhentikan seumur hidup jadi 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 saya saya tidak punya masalah dengan saya check out siapa gantinya karena biasanya pada bulan ke-6 saya mulai lihat di kanan kalau saya pergi siapa gantinya dan itu terbukti di berbagai tempat yang saya tinggal lihat Pak Pak Dili bisa cerita di Katana Ukutnya di Indonesia di Indika di even di Pertamina juga di BRR jadi satu itu yang kedua gini ketika Anda berkaitan dengan lingkungan misalnya tadi di SDM saya ngerti betul ini gendronya bakal pada muncul hanya soal waktu saja jadi kepada teman-teman di SDM ini kita bisa 6 bulan bisa setahun bisa juga ternyata lebih dari setahun jadi persas juga yang pertama kan be ready to not be there and prepare your successor nah tadi kedua itu yang putus nah yang kedua kalau menghadapi uncertain situation maka kita bisa mengatakan begini biasanya saya katakan begini memperbaiki ini barangkali belum 10 langkah tapi kalau Anda baru kerja 2-3 langkah terus harus check out ya sudah minimal berikutnya harusnya tidak mulai diterima lagi atau minimal the history sudah merekod bahwa pernah ada usaha-usaha begini kan itu selalu berulang nanti contoh misalnya pada waktu saya di Pertamina saya kan ditugasi mengurus yang namanya integrated supply chain yang gegeran soal mafia itu kan Mas Andres ingat kan kemudian belum selesai saya mesti check out karena terjadi pergantian di pergantian di langit itu 2009 Mas saya saya ada itu Pak Dirman saya membantu kamu sama Pak Irhaham terima kasih Terus Pak Dwi kebetulan di Pwc waktu itu jadi saya minta beliau secara objektif mengkaji sesuatu segala macam dokumen sangat baik kita baru mulai eh rupanya ada yang terganggu terus terjadi dari proses saya keluar kita tidak pernah tahu apa namanya Tuhan mengendaki saya balik ke sektor itu dengan posisi yang lebih tinggi jadi the unfinished job yang saya kerjakan tahun 2009 bersama Pak Dwi dengan cepat di klik dalam waktu gak sampai 6 bulan petrol bubar di audit selesai segala macam putaran itu kita tidak pernah tahu karena itu you were not planning for it ya Pak Dirman sama sekali sama sekali kira-kira ketika saya keluar dari Pertamina kan para mafioso sudah tepuk tangan lagi balik oh my god oh my god Pak Nasrini just to make you more apa namanya this is more fun ya orang yang dulu itu pada waktu saya di Pertamina berjuang setengah mati untuk membuat saya keluar organisa demo dan sebagainya orang itu kebetulan jadi saya satu direktur Pertamina pada waktu saya menteri dan pada hari kedua atau ketiga setelah saya ketemu seluruh direksi orang itu minta Pak Menteri boleh mohon waktu oh boleh saya mau bicara empat mata ya masuk ke ruangan saya bersimpu di karpet memegang lutut saya dan mengatakan Pak Menteri mohon maaf saya bukan bagian dari mafia saya merah putih dan saya ingin berjuang bersama Bapak Masya Allah dan orang itu ya mohon maaf tetap bajingan sampai selesai gue nanti capi Pak DWD Rene Rene itu meskipun empat mata saya saya meyakinkan itu benar dunia dunia ada mata dan mata ya Masya Allah oh my God ya harusnya gini karena tadi Pak Dirman kan nyinggung saya anggota timnya gitu apa sekalian macam kan karena dari awal itu kerja sama beliau beliau harusnya cerita itu tadi lupa diceritain bagaimana dikunciin pintu oleh Auditi tanpa menyebut Auditinya kita kerja lombor sampai habis maghrib sampai sisa mau pulang gak bisa pulang ya kita di mata mereka agak ngehe Mas Rene kami berjual bertiga ini anak-anak kok kayaknya susah bener gak tapi saya pikir kami mengambil perjalanan sebagai satu yang fun kan bukan beban jadi akhirnya ketemu banyak teman-teman yang baik Masya Allah wow ini sangat menyenangkan dan hari ini jadi bermakna banget ya saya mau minta Pak Willy dong ngobrol sama Pak Dirman ini dua orang idol aku ada di satu frame di frame saya berhadapan gitu lagi tapi saya ingin kamu berbicara pengen ngobrol ayo dong Pak Willy terima kasih saya dikasih pencerahan Pak Dirman terima kasih banyak waktunya terima kasih atas kesempatannya really learn a lot dari Pak Dirman perkenalkan Pak Dirman saya Willy dari Unilever saya muridnya Coach Rene ini sejak lama balik balik untuk sharing dari a great person like yourself Pak Dirman saya itu lahir besar di Unilever jadi sejak first graduate sampai sekarang 26 years going on masih di perusahaan yang sama sempat keluar sekali di perusahaan swasta itu alhamdulillah value integrity dan ceknya sangat banyak sehingga saya timbul pertanyaan mungkin saya tidak korupsi karena keadaan tidak memungkinkan untuk saya korupsi Pak Dirman that's good masya Allah the challenge of someone like you someone like you and many others yang saya sangat kagumi adalah justru bisa strive memegang integrity di saat everyone else the whole system itu corrupt it's against you Pak Dirman saya itu pernah ditawari posisi direktur di BUMN sama seperti Pak Wing yang jump ship saya bilang aduh jangan pernah jadi direktur BUMN kalau lo dari Selatan kagak kuat jadi direktur BUMN Pak Dirman ini yang anak-anak BUMN yang videonya pada nyala Winda yang lain-lain pada nganggup semua saya bukan menjelekan karena kalau kamu datang dari sektor tidak akan menanggap di sektor Pak Dirman jadi kembali kepada masalah Indonesia ini Pak Dirman karena kamu di pusat kekuatan saat itu jadi apa sih yang harus kita lakukan Pak Dirman saya itu percaya bahwa karakter integritas adalah dalam hati pendidikan kita yang pintar itu banyak tapi yang jujur dan mau membantu orang itu perlu ditumbuhkan apa kamu bisa kalau bisa berapa orang 82 orang dari 4 screen ini kita lakukan gerakan untuk meningkatkan karakter Pak Dirman learning from you Pak terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.